Hai teman-teman ketemu lagi bersama Sugi Tutorial Di kesempatan kali ini aku akan membuat suatu alat Alat sederhana hanya dari beberapa komponen ini Alat sederhana rakitan ini nantinya bisa menggantikan fungsi dari multitester Jadi bisa menggantikan fungsi alat yang canggih hanya menggunakan beberapa komponen ini Ini ada lampu LED 3V, resistor 120K Lalu dioda, dioda dengan seri 1N4007 Dan satu buah jack stagger Untuk proses perakitan kali ini kita tidak menggunakan solder sama sekali Jadi disini aku sediakan cutter untuk mengikis kaki-kaki dari komponen ini Untuk lampu LED-nya ini ada kaki panjang dan kaki pendek Yang panjang ini positif, yang pendek negatif Lalu untuk yang dioda ini Disini ada yang warna cincin putih ya Yang cincin putih kalian hubungkan pada kaki positif dari lampu LED Cukup kita plintir saja Karena kali ini untuk proses perakitannya tanpa disolder Selanjutnya untuk resistor Resistor kalian sambung pada kaki yang satunya dari lampu LED Cukup diprintir juga Kita bongkar untuk bagian jack stackernya dan kita rakit Pasang masing-masing kaki komponen pada jack stacker Lalu gencangkan Lalu kita pasang kembali untuk bagian jack stackernya Jika dibiarkan seperti ini akan bahaya Karena ini nantinya dilewati listrik 220V Alat tester sederhana sudah selesai Dan disini sudah aku sediakan terminal atau stop kontak Sekarang akan aku coba menggunakan dashpan untuk kedua lubangnya Lampu tidak menyala karena memang segelarnya masih belum aku nyalakan Dan ini sudah menyala Disitu bisa kalian lihat untuk dashpan-nya di salah satu lubang sudah menyala Ini aku menggunakan dashpan wireless Tentunya juga menyala Cukup didekatkan saja sudah menyala Sekarang aku gunakan alat tester sederhana ini Aku tancapkan dan menandakan menyala juga Karena ini memang kondisinya normal Sekarang akan kita coba pada stop kontak tanam Selanjutnya kita gunakan dashpan untuk satu lubang tidak menyala Satu lubang berikutnya menyala Tapi saat ditancapkan menggunakan lampu Tapi lampu tidak menyala Ini untuk dashpan ya Selanjutnya untuk dashpan wireless Ini kondisinya Lihat Untuk indikatornya menyala Kedua lubang saat didekatkan menyala Stop kontak ini nampak normal Kita cek menggunakan dua alat ini Masih ada degangan listriknya Tapi saat dicolokkan lampu Tidak bisa menyala Tapi Saat kita gunakan alat tester sederhana ini akan tahu Lihat Ini tidak bisa menyala Dan aku balik pun Juga tidak bisa menyala Karena untuk pemasangan alat ini bisa bolak-balik Tidak masalah Jika alat ini tidak bisa menyala Sudah dipastikan salah satu jalur ini Ada yang putus Ada yang bermasalah Tapi tidak bisa diteksi oleh kedua testpan ini Sekarang akan kita coba Untuk bongkar saja ya Kita cari tahu Apa penyebab utamanya Sehingga stop kontak ini bermasalah Nah disitu sudah terlihat Salah satu kabel dari stop kontak ini Terlepas Kerusakan yang semacam ini Testpan biasa tidak akan bisa mendeteksinya Karena saat di testpan Salah satunya masih menyala Tapi tidak bisa digunakan Jadi dengan alat sederhana buatan kita tadi Kita bisa mendeteksi Stop kontak yang bermasalah Pada salah satu kabelnya seperti ini Langsung saja kita perbaiki Kita sambung kembali bagian kabel yang terlepas Sekarang kita tes lagi Menggunakan testpan Sebelah ini tidak menyala Dan sebelah ini menyala Sama seperti tadi Tapi tadi saat digunakan Tidak bisa Tidak bisa menyalakan lampu Sekarang akan kita coba Menggunakan alat tester sederhana ini Disini bisa kalian lihat Alat testernya sudah menyala Karena jalur kabelnya sudah diperbaiki Sekarang kita coba Menggunakan lampu Disini lampu juga bisa menyala kembali Cukup alat tester sederhana ini Tidak perlu alat tester mahal Kalian sudah bisa Untuk memperbaiki stop kontak yang rusak Dan hasilnya mantap Terima kasih telah menonton!